Terkait dengan kegiatan kebun ilegal kurang lebih seribu hektare. Di samping saudara EL ini, ada pihak-pihak terlibat lain yang sedang kami dalamin. Langkah-langkah ini harus kami lakukan secara tegas mengingat saat ini Sumatera Barat sering menghadapi bermakai macam kejadian bencana alam khususnya banjir. Di tindakan tegas harus kita lakukan untuk melindungi dan mengamankan setelah menyelamatkan kawasan-kawasan hutan di Sumatera Barat ini. Kemudian di samping pengenaan pidana berkaitan pencegahan dan peneratasan perusahaan hutan dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun dan denda 5 miliar. Kami juga akan mengembangkan penyidikan berkaitan dengan perusahaan lingkungan hidup dan juga pembakaran hutan yang terjadi. Terima kasih teman-teman media. Data yang disampaikan oleh teman-teman kami yang dibuka saat proses operasi itu terjadi sekitar 25 hektare. Ya 25 hektare namun tindakan kejahatan dilakukan di lokasi tersebut terkait dengan kegiatan kebun ilegal kurang lebih 1000 hektare. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.